dibukakan, Rasul datang Rasul salam kemudian bilang sama putrinya dan pada suami putrinya mau gak kalian aku beri sesuatu yang lebih indah, lebih utama daripada mendapatkan Buddha maka mereka menjawab iya apa yang diberikan oleh Rasulullah salam yang diberikan adalah ucapkanlah subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 33 kali saya gak tau kalau dapat mertua kemudian saya minta pembantu cuma dikati kalimat ini mesti kita akan komentar mungkui toh, ya kan? kenapa? karena kita gak cinta akhirat sehingga menganggap kalimat ini sederhana ya bagi kita sehingga disitulah kita dicereberikan oleh dunia lu dia dapat kok aku enggak ya ketika malam hidul fitri Fatima sama Saidina Ali bawa dua kantong gede kantong pertama berisi roti dari gandum yang sangat lezat rasanya kantong kedua kurma yang masih bagus keduanya keliling kota Madinah memastikan tidak ada fakir miskin yang kelewatan jangan sampai ada fakir miskin yang kelaparan di malam hidul fitri ini sampai habis roti dan kurma setelah itu mereka pulang bersama dua putranya Hasan dan Hussein dan kemudian datanglah sahabat ke rumahnya mengetuk pintu tok 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 assalamualaikum waalaikumsalam dibuka pintunya sahabat ini melihat Fatima bersama suaminya Saidina Ali dan dua orang anaknya yaitu Hasan dan Hussein lagi makan apa cerita makannya kok diceritakan karena yang dimakan keluarga nabi itu adalah roti yang hampir basi yang bau basinya itu sampai tercium di pintu ketika sahabat itu buka sehingga dia gak jadi masuk izin keluar lagi dia berlari menemui Rasulullah SAW dan mengatakan lihat tuh keluargamu ya Muhammad Rasulullah SAW kemudian datang melihat putri kesayangannya makan roti yang hampir basi bersama suaminya dan dua orang anaknya dan baru sana aja dia tuh membagikan roti yang enak dengan kurma yang masih bagus kepada orang-orang yang miskin maka selamat menikmati